Cuma kan yang sekarang yang perlu dipikirkan adalah teman-teman kru, teman-teman player yang mereka tidak mendapatkan royalti dari digital Kalau kayak senimannya, penciptanya mungkin dapat royalti dari digital walaupun tidak dapat panggung Itu yang sekarang kita masih pikirkan kita harus membuat apa ini setelah ini Makanya Darboy Gang buat Mabes Barker Ini terus sama channel Youtube Mabes Barker Jadi setidaknya aku melu Setidaknya teman-teman yang ikut di Darboy Gang itu mempunyai uang simpanan Uang aset yang nantinya buat pensiun Jadi, saya ngomong Jadi, aku kerja sendiri kira orang Orang yang berhasil pensiunan Jadi, saya ingin menduk Saya ingin menduk, saya ingin menduk Saya ingin menduk, saya ingin menduk Saya ingin menduk, saya ingin menduk Makanya Darboy Gang buat Mabes Barker Dan dari bagian itu channel satu lagi dan juga studio ini Dan juga nanti kalau ada yang endorse tanah Itu bisa menjadi rungkang kreatif kita Untuk kita membuat karya Membuat hal-hal kreatif Tidak cuma di dalam karyatok Tapi mungkin kerajinan Terus, makanan-makanan daerah Makanan-makanan kecil yang kita packaging dengan semenarik mungkin Begitu Dan itu nanti akan jadi aset buat Teman-teman kru, teman-teman player, teman-teman tim yang mendukung Darboy Gang Jika tidak, tidak ada panggungan lagi Karena kan kita enggak tahu, Mbak, ini pandemi sampai kapan Dan mungkin besok boleh manggung tapi rawleh dangdutan Yaudir arti Bingung juga Gimana berarti, Mas? Maksud dangdutan menunggu Manggung, dangdutan nonton penlunggu Bingung Padahal digulai kan Woy Kan digulai juga tanya ya, Mas ya Tapi enggak Kita enggak tahu, makanya semuanya harus dipersiapkan Seperti itu Karena menurut saya karya itu adalah aset Begitu Dan Dua teman-teman semua yang pengkarya juga Poitribunus ya Teman-teman yang suka berkarya Silahkan urus hak ciptamu dari sekarang Begitu Jangan Ojo luah lah Karena karya itu adalah anak kita Makanya ya kudu di sekolah kek Kudu di titip kek Kudu di rawat Kudu di dukung Dengan sistem Seperti itu Biar suatu saat Itu akan menjadi anak Apa ya Warisan buat anak aturan kita Seperti itu Jadi warisan jadi aset Punya kita juga ya Ketika pas nanti Untuk Mas Daru Ini kan juga Pasti masih panjang banget kan Untuk karir di industri musik gitu Sempat kebayang Mungkin nanti aku di usia sekian Aku sudah harus Duduk gitu Terus abis itu Leleh-leleh ngeliatin orang-orang berkarya gitu Sudah ada kepikiran belum? Enggak Saya maunya pengen Bernyanyi terus Sampai tua? Sampai tua Bernyanyi Terus menciptakan lagu Berkesenian Apapun yang bisa dilakukan Yang penting bergerak Harus kita bergerak Yang penting Yang penting Ngerasetruk Kalau Maju terus Ya Maju terus Yang penting Ngerasetruk ya Tribuners ya Keren loh ini loh Sampai-sampai nanti Sudah putih rambut Gitu kan Makanya itu Jangan Mikir karya itu Enggak perlu dipikir Terkenal Se penting tulus Berkarya Pengen rilis ya Rilis Kira-kira Enggak anu Yang buat lagu lagi Enggak usah mikir Harus gitu Marak Bawah terus Biar itu Kurokok Enggak uyuran Ngecer Terus Sampai sekarang Beli rokok Ya Puji syukur Bisa lah Itu sempat Kayak Itu Menurut saya Saya sudah pernah Mengalami Naik Terus Terjatuh oleh ego Saya sendiri Ya ini Makanya mulai sekarang Saya mau Nyantai Nyantai Yang penting Karya saya sudah Diamankan Sudah Dihakciptakan Dan Master-master Audio saya Sudah Dilisensikan Jadi Sudahlah Aman Pernah Ngalamin Star Syndrome Juga Dan akhirnya Ngeh ya Masya Lalu Kita berkarya Tanpa-tanpa Harus Memikirkan Untuk Selalu ada Di atas Karena itu Yang menyadarkan Bukan diri kita Sendiri Diri kita Sendiri Enggak sadar Tapi Yang menyadarkan Orang-orang Di sekitar kita Yang masih peduli Yang Saat kita Nyebahi Nyebahi Itu mereka Tidak Tidak Meninggalkan Kita Tapi Men-support Kita Untuk Ayo Turunkan Ego Mudah Berjalanlah Sewajarnya Seperti itu Berusaha Dan berdoa Balik lagi Berusaha Dan berdoa Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Tidak Yang Terima kasih telah menonton!